Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Simas Media Saudara-saudara semuanya Sebelum memulai video yang satu ini Mari kita sempatkan untuk sama-sama mengucapkan Rasa syukur kita dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohabil alamin Dan disini saya ingin mengucapkan Alhamdulillahirroh Alhamdulillahirroh Terima kasih untuk saudara-saudaraku semuanya Yang sudah mengklik video yang satu ini Dan selalu mengikuti video-video di channel kami Kali ini saya akan mengajak Anda Untuk melihat pesaing dari mobil yang sebelumnya Yang Avanza Ini adalah keluaran dari Daihatsu Mobil ekonomis juga, Daihatsu Xenia Dan disini transmisinya Automatik, jadi cocok untuk Digunakan daerah-daerah macam seperti Jakarta Dan sekitarnya Oke, jadi kita langsung aja deh lihat kondisi fisik mobil Seperti apa, nah kalau penasaran Boleh simak terus video berikut ini Langsung saja kita mulai cek kondisi Fisik mobil mulai dari bagian eksteriornya Xenia dengan warna silver Dimana untuk kondisinya disini tergolong masih mulus Lalu untuk pada bagian mukanya Di kedua sisi terdapat headlamp Yang untuk kelistrikannya masih normal dan tidak ada pecah Serta disini dipermanis dengan frame chrome-nya Lalu untuk bagian front bumper Disini kondisinya masih utus juga Dan ini yang model lama Yang khas dengan desain simple Namun tetap elegannya Kemudian untuk kaki mobil Kondisinya masih sehat Dimana untuk ban masih cukup tebal Untuk bodi bagian samping Kondisinya masih utuh Lampu belakang juga dilengkapi dengan chrome Dan untuk lampu kelistrikan normal Serta disini kondisinya masih jernih Dan disini bumper bagian belakang Kondisinya juga masih utuh Sekarang kita beralih ke bagian interiornya Dan langsung aja kita mulai dari bagian dashboardnya Dimana untuk dashboard kondisinya disini rapi Dengan warna abu-abu Dan disini untuk bagian head unitnya Sudah dimodelkan wood panel Sebagai pemanis Dan disini kondisinya juga rapi Untuk audio dari pioner Untuk kualitas suara pioner Memiliki suara yang baik Dan disini untuk pengaturan AC Kondisinya masih normal Yang ini transmisi otomatik Dengan perseneling Kondisinya rapi Next untuk bagian setir Kondisinya masih cukup nyaman Dan dilengkapi dengan sarung setir Kemudian kita beralih ke bagian jok Disini untuk jok Kondisinya tidak sobek Dan tidak ada noda Untuk busanya masih tergolong empuk Lalu kita lihat jok di baris kedua Kondisinya juga terawat Dan untuk bagian langit-langit Kondisinya sangat bersih Dan terawat juga Kita beralih ke bagian mesin Dimana untuk mesin Suaranya tergolong halus normal Lalu untuk secara fisik Disini mesin kondisinya terawat dan bersih Dibekali dengan mesin yang berteknologikan Di OHC VVTi Dan disini dengan kapasitasnya Yang sebesar 1300 efe Disahukan melalui transmisi otomatiknya Dan disini untuk mesin Tidak ada kebocoran pada olinya Terawat termasuk juga pada bagian kerangkat Kondisinya disini masih lompong Lalu next kita lihat juga Bagian kerangkat atas Kondisinya juga lompong Dan disini masih asli dari awal Pembeliannya Terima kasih telah menonton 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 Nomor telefon kami